Selain mengawal penegakan peraturan daerah, Satpol PP Tarakan juga membentuk tim guna pemakaman korban COVID-19. Saat ini setidaknya ada belasan personil yang menjadi tim pemakaman sembari melaksanakan penegakan perda. Kepala Satpol PP Tarakan Hanif Matiksan mengaku, sejak pandemi COVID-19 sulit mendapatkan tim pemakaman, sehingga Satpol PP langsung membentuk tim tersebut guna membantu tim pemakaman lainnya. Hanif menjelaskan, saat ini menyediakan 18 personil yang tergabung dalam tim pemakaman. Namun dalam perjalanannya, untuk saat ini ada beberapa anggota Satpol PP yang diketahui terpapar COVID-19, mulai dari yang bertugas saat pengamanan PPKM hingga saat melaksanakan pemakaman. Ada tim Satpol PP, juga ada tim dari TNI, ada tim dari alumni dari STPDN. Sampai sekarang sekitar ada 16 orang dari tim Satpol PP. Ya kadang-kadang sampai seharian tiga mait yang dituburkan Satpol PP. Ada berapa personil Pak kalau dari Satpol PP? Ada 18 orang. 18 orang ya Pak? Dibagi tim-timnya. Tapi Pak selama penugasnya itu ada nggak dari anggota Satpol PP yang terpapar mungkin sampai isoman seperti itu? Ya, sampai sekarang itu ada sekitar 110 orang nih, kami yang terpapar. Baik yang dari tenaga Banpol maupun PNS-nya, itu isoman mendiri semuanya.